Pemirsa tak berbeda dengan warga lain, 281 warga binaan di Lapa, Sumedang turut memberikan hak suara dalam pilkada serentak kali ini. Namun sebagian warga binaan tak dapat menggunakan hak pilih karena tak memiliki formulir C6. Beginilah suasana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumedang serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Tidak kurang 300 warga binaan dan petugas LAPAS terdaftar dalam DPT di LAPAS kelas 2B Sumedang. Namun hanya 169 warga binaan yang mencoblos dalam pilkada serentak ditambah pemilih yang membawa A5. Tidak ada kendala yang berarti dalam pemilihan kali ini di LAPAS kelas 2B Sumedang karena lokasinya terpusat di tengah kota. Seperti yang diunggapkan Kepala TPS LAPAS Sumedang, Tatang Sutaria. Pihaknya masih menunggu pemilih yang tidak membawa C6 untuk mencoblos di TPS ini. LAPAS ini menunggu KPS khusus, jadi tidak seperti di luar. Kalau di luar kan orangnya paling yang pindah umurnya gitu kan, meninggal dunia. Kalau di sini sangat, keluar masuknya warga binaan itu sangat cepat gitu kan. Tinggal pada saat dicoklit jumlahnya 300, sekarang pada hari hanya pemilihan tinggal 160. Diki Guntara, Bandung TV.